Intro 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 Halo teman-teman semakin sekalian Hari ini kita akan membahas sebuah film Mandarin berjudul Big Brother Diproduksi oleh salah satu aktor laga terbaik di dunia sekarang yaitu Donnie Yen gitu ya Cerita dari Big Brother ini Dia itu adalah seorang ex-militer ya Akhirnya kembali ke Hong Kong Karena itu kan kampung halamannya Dia memutuskan pengen jadi guru di SMA nya dulu Di dalam kelasnya tuh banyak banget murid-murid yang bermasalah ya Dan di fokus di film ini tuh ada 5 orang Si Donnie Yen ini mencoba untuk membantu mereka gitu Sekaligus membantu anak-anaknya juga supaya bisa lukus SMA Yang pertama aku seneng banget Ada film Hong Kong lagi yang masuk ke... Bisa di bioskop Iya masuk ke bioskop Mencerahkan Karena kan kita seneng Kita seneng banget film Mandarin Spesialnya 80-90an gitu Dan ini tuh bisa nge-refresh lagi hal itu Terus udah gitu Kedua aku seneng banget sama karakter Donnie Yen disini kuat banget gitu Kayak memang kayaknya si Donnie Yen bikin ini tuh emang buat karakter ini gitu ya Dimana dia tuh dari awal sampe akhir bener-bener dia tuh menjadi saviernya lah Terus yang kedua aku suka juga sama acting kelima anak-anak ini Karena kalo kata aku ini actingnya juga keren sih mereka Terus sama si Jack sih Ya you know lah gitu film-film Mandarin Film-film Hong Kong maksudnya kayak... Visualnya khas Iya visualnya Detak kotanya juga khas Yes, neon-neonnya Ada latar Chungking Mansion Ada latar-latar Wah pokoknya Hong Kong Pokoknya Hong Kong banget deh I love gitu Dunia tuh banyak banget kayak mau ngomong kalo pengen banget nge-retisi masalah pendidikan di Hong Kong gitu Misalnya kayak di contemin data waktu dia ngomong sama Apa tuh namanya kayak... Mendikbud ya kali Eh bukan... Kayak dinas pendidikannya Kayak dinas pendidikannya Terus dia bilang Tau gak kalo tahun sekian Ada 33 pembunuhan Apa punuh diri Kasus pembunuh diri Nah itu tuh memang realita di Hong Kong tuh terjadi gitu Pembunuh diri yang sangat tinggi di halangan siswa gitu Terus kayak dia mau ngasih tau kalo Jangan selalu menganggap kalo siswa yang punya nilai bagus itu Selalu lebih baik daripada siswa yang underperform gitu Padahal mereka cukup cari tau apa yang membuat mereka jadi kayak gitu Terus ya guru tuh harusnya bukan membuat mereka jadi lebih terintimidasi Justru cari tau gitu Dan akhirnya memberi solusi bagi siswanya gitu Terus Bagusnya itu kan terjadi 5 karakter tadi itu kan Kayak si Gordon Terus yang kembar itu Nah masing-masing itu dijelasin kayak Misalnya si Gordon Iya Dia tuh bukan Pakistani Pakistani Tapi dia pengen punya karir musik di Hong Kong Cuma karena masalah rasis Masalah ras Karena rasi all things Dia gak bisa jadi terkenal Si Jack Si yang terakhir itu Jadi dia bener-bener salah satu yang paling punya konflik disini sih Karena dia kan udah bener-bener udah Orang tuanya meninggal Terus udah gitu dia cuman Sama neneknya Terus dia pulang sekolah harus kerja Ya tapi Memang disini dia kayak orangnya Selengean banget ya Merolong Moody banget jadi ya Moody banget ya Karena banyak yang dia harus Urusin dalam hidupnya Khas anak SMA banget ya Doniannya tuh ya Iya Karismanya sangat kuat Iya parah banget Jadi walaupun kita kenal dia sebagai salah satu aktor laga terbaik Lewat Ipman Misalnya atau film dia dulu SPL dan Flashpoint Dia tuh senyum terus gitu Dan kita percaya kalau dia tuh bisa membimbingan anak-anak ini jadi orang baik Bener-bener Kayak kita gak mempertanyakan gitu kayak Wah itu orang kok bisa kesini bisa kesitu Enggak gitu kayak Ya udah aja emang dia tuh memang di film ini sebagai savior aja buat anak-anaknya Dan yang bagusnya lagi menurut gue adalah Ini adalah film dimana tema pendidikan ya Drama pendidikan bisa dipadukan dengan film laga Iya bener-bener Dan itu kayak aneh sih ngerasa agak aneh awalnya Tapi begitu dia menarik Dan sampai akhir itu kita seneng ngontongnya Iya bener-bener Kalau aku sih agak kecewa di bagian scoring soundtrack dan lain-lain lah gitu Itu sih sebenernya dia bisa kan Pake lagu mandarin aja Pake lagu mandarin aja Ini dia pake lagu barat Sebenernya gak ada masalah sih dengan itu Tapi kadang-kadang ada beberapa conversation yang Kadang overlap juga sama musiknya Itu agak ngeganggu juga Sebenernya itu teknis banget sih Penyelesaiannya juga sih Sangat mudah gitu Iya jadi kayak gak ada obstacle sama sekali Tapi memang ya karena ini film fun balik lagi gitu I feel fun gitu after this gitu Fighting scene terakhir sama si temen kecilnya Itu kan kita setuju ya itu maksa banget ya Gak usah ada karakter itu juga Gak masalah sih Gak masalah sebenernya Itu sih paling aku yang ganggu kalau kamu Lumayan banyak karena ya itu tadi beriringan good and badnya gitu Misalnya kayak yang kembar ini kan bapaknya alkoholik Terus tiba-tiba mereka dibimbing ke sebuah konselin Ketemu sama bapaknya Mereka ngekonsol bapaknya sendiri gitu Terus baru bapaknya cerita Kalau bapak itu Saya itu selama ini Diselingkuhi istri saya nangis Anaknya di depan ya Pura-pura gak mau keliatan sama temannya Kalau itu bapaknya Nangis ya kayak Itu yang langsung kayak FTV Pisan ya mah Bener-bener Terus ada yang kayak Gladys kan Gimana caranya biar Berdame sama bapaknya Di bawah kelintasan gokartnya Oke lah Battery gokart fair Terus Tiba-tiba keluar lintasan coi Bawa gokart di jalanan itu ilegal Sampai ke pasar Hampir nabrak orang Itu ilegal Itu memang ada satu momen Ketika gokartnya Anaknya Kelindes sama mobil besar Bapaknya jadi peduli sama anaknya gitu Itu mungkin untuk konten emosinya Dapet Tapi lokasinya Gak logis gitu Kita berharap sebenarnya Gimana cara dia Mengajarkan murid-murid itu Di dalam kelas Kebanyakan justru malah di luar kelas ya Iya bener Di luar kelas dan Memang mostly jadinya cuma Nama 5 anak tadi aja Bahkan ketika dipertemukan Dengan satu kelas Bingung ini kenapa semuanya Jadi respect sama si guru Sama agak-agak over pitch Sedikit lah ya Misalnya kayak yang tadi Ada lagu yang 7 years Itu kan liriknya memang tentang Ya lu harus ngeliat Dunia itu luas Jadi lu jangan takut Untuk membuka pikiran lu Wawasan lu Jadi memang Selalu di cekokin sama Ceramah-ceramah Kalau lu jangan takut sama cita-cita lu Iya 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 Over kadang-kadang Benernya kalau misalnya Aku liat dari film-film Hongkong sendiri Biasanya mereka emang Orangnya agak lebay gak sih Kayak misalnya kayak Karakteristik filmnya Kadang kayak gitu Filmnya emang gitu mungkin Karena mereka seneng Film laga kali ya Kan film laga itu edan gitu Kayak bikin drama juga Kayaknya pengen bikinnya Gimana nih edan gitu Jadi gokar dibikin keluar Keluar jalur gitu Tapi ini adalah One of the best moment in history Film ini cuma punya dua fighting scene ya Iya Satu di locker room MMA Satu lagi di kelas Yang kelas Tapi dua fighting scene ini yakin adalah Salah satu Bukan salah satu Dua-duanya termasuk di top list Best fight-nya dia Bener 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 Gila Gue maksudnya Dengan Dengan Musik hip-hop Ini lagi film tentang edukasi Pak Tiba-tiba berantem Melebihi film-film aksi dia Season scene nya itu Gue kayak Ini orang makin tua Makin jadi Kurang ajar ya Tom Cruise nya Mandarin juga Iya Tiap fighting scene tuh Di tempat aku nonton Semua pada Wow Keren gitu Iya gak sih Jadi kayak excited Gitu loh Mereka kayak nontonnya Kayak lucu juga sih Selain fighting scene yang keren Terus Ya Donnie Ian juga Aku seneng banget Sama si tokoh Si Jack ini sih Kayak dia tuh lucu ya Kayak mukanya tuh cute banget Aku mau fangirling Badannya kurus gitu Terus kayak Tapi dia tuh ditonjokin Literally Sering banget Ditonjokin Terus kayak dia juga Karakternya membales Iya membales gitu Karena film ini fun Terus Aku juga seneng Film Hong Kong juga Dan ini fresh Buat aku nge-refresh lagi ya Yang jaman-jaman dulu Jadi Boleh lah Dikasih 7,5 Asik Kalau gue sih Sebagai orang yang menanti banget ya Film Mandarin di Bioshop Ini sangat menyenangkan Walaupun memang ada Risiko antara perpaduan Film drama Yang mengangkat isu Pendidikan Dicampur sama laga Pasti ada risikonya Jadi ya Ujung-ujungnya gue ngasih nilai 7 Dan Itu berarti Wajib ditonton Iya Harus ditonton Mumpung masih ada Jadi sekian review kita dari Film Big Brother ini ya Jangan lupa nonton Lalu Diskusi sama kita Bisa di kolom komentar di bawah Jangan lupa subscribe ya Yes Di like Terus ada bell itu Tolong dipencet gitu Jadi ini kalo ada review Jangan tanya Ini kapan Karena mungkin udah keluar duluan Iya Dicek dong Makasih ya Temen-temen yang udah selalu nonton Support kita Semoga memuaskan Review kami Kalo ada saran kritik juga Di komen Sampai ketemu di review selanjutnya Bye